Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Komisi V DPR RI, Penjabat Gubernur Riau dan Jajaran Forkopimda Provinsi Riau, serta tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara Peresmian Jalan Tol Pekan Baru Padang, Ruas Bang Kinang Pangkalan, Seksi Bang Kinang, 13 Koto Kampar, dan Peresmian Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau pada hari ini Jumat 31 Mei 2024 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya, marilah kita simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian Jalan Tol Pekan Baru Padang, Ruas Bang Kinang Pangkalan, Seksi Bang Kinang, 13 Koto Kampar, dan Peresmian Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Pimpinan Komisi V DPR RI, Bapak Gubernur Provinsi Riau, para Bupati, para Dirut, anak-anakku semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Jalan Tol Pekan Baru Padang, Seksi Bang Kinang Pangkalan untuk tahap 1, yaitu Bang Kinang ke Koto Kampar, telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak tahun 2019 sampai 2024, menghabiskan anggaran 4,8 triliun telah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah sirip dari tol Trans Sumatera. Yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung-sambung dan nanti akan sampai ke Pekan Baru, sampai ke Kota Padang. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan jalan daerah, Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau, telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran 360, 9 miliar rupiah juga selesai. Saya hanya titip kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan kebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol Pekan Baru, Padang, Ruas Bangkinang Pangkalan Seksi Bangkinang Koto Kampar, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti. Mohon berkenan bersiap-siap. Dalam hitungan mundur, Tiga Dua Satu Dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Hadirin sekalian demikianlah peresmian jalan tol Pekan Baru, Padang, Ruas Bangkinang Pangkalan Seksi Bangkinang 13 Koto Kampar, dan peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau, telah dirusmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan peninjauan, yang didampingi oleh rombongan terbatas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!